Intro Yo, welcome to Epic Tales Di video kali ini, kami akan mencolong ngungkap suatu plot hole atau misteri di serial Avatar Yaitu sebenernya siapakah ayah dari anak-anaknya Top Beifong Alright, enough! Top Beifong adalah salah satu anggota tim Avatar yang merupakan seorang Earthbender buta Dan juga merupakan guru Earthbending Aang Kita mengetahui bahwa Top membantu Aang dan regunya dalam mendirikan kota Republik Yang akan menjadi setting utama untuk The Legend of Korra Dan dia ditunjuk oleh Aang menjadi ketua polisi di kota tersebut Di saat itu, kita mengetahui bahwa Top mempunyai hubungan dengan seorang pria bernama Kanto Dan melahirkan anak perempuan pertamanya yang bernama Lin Beifong Namun, Top dan Kanto tidak mampu mengikat hubungan mereka untuk ke depannya Dan mereka pun berpisah sebelum Lin mengetahui siapa ayahnya Setelah Kanto, Top juga diketahui mendapatkan hubungan lagi dengan seorang pria Dan melahirkan anak perempuan keduanya yaitu Suyin Beifong Kita tahu nih karena Suyin dan Lin ini adalah half sisters Suyin pun juga tidak tahu siapa ayah sebenarnya Sama seperti kita para audiens Dan kita ingin tahu nih siapa sih ayahnya Suyin sebenarnya Kalau menurut berbagai evidence yang kami cari Kami dapat menyatakan bahwa Soka lah sang ayah dari Suyin Beifong Kami sudah menyiapkan berbagai argumen kuat yang membuktikan bahwa Soka mempunyai kemungkinan yang besar untuk menjadi ayahnya Suyin Cukup di luar ekspektasi sih Mengingat Soka sebenarnya sudah memiliki suki But who knows ya Namanya juga cinta Main gila pun bisa terjadi guys Poin pertama nih guys Penampilan kulit Suyin Dan kemiripan genetik dengan Batra Junior Suyin mempunyai warna kulit yang terlihat lebih gelap dari saudara perempuannya Masuk akal gak sih kalau misalnya jika ayahnya Suyin itu berasa dari suku air Nyatanya gambar ini yang gue tunjuk sarang ini justru menempatkan kulit Suyin tepat diantara Tonrak dan Lin Katanya gitu Kedua ada argumen yang dibuat untuk kemiripan Batra Junior dan Soka Sangat sulit untuk mengabaikan kesamaan antara dia dan kakeknya yang mungkin dari pihak ibu ini Lihat tuh fotonya Poin kedua Pandangan yang absolut tentang penghancuran kekuatan yang dipandang jahat Baik Soka dan Suyin telah menunjukkan kesedihan mereka untuk menggunakan kekuatan ekstrim dalam melawan musuh In Soka's case, saat dia frustrasi saat Aang menahan dirinya melawan Ozai alias Melon Lord Dalam sesi data mereka Sampai mengiris memang menjadi dua Dengan tidak perasaan Begitulah cara maukannya Kami melihat kemiripan Yang sangat mencolok dalam pendekatan Suyin ke Kuvira Memberitahu Korra Untuk memasuki Avatar State Menghancurkan Kuvira Poin ketiga Teknik perencanaan pertempuran Nah, sementara kita ngomongin tentang episode Lord Mari kita bahas juga fakta bahwa Soka dikenal sebagai strategis atau tactician di seluruh seri Avatar The Last Alpander Di final Sin 3 Korra Di final serinya itu dibuka dengan Suyin memimpin diskusi strategis pertempuran Dan benar bahwa Lin memang menyumbangkan ide-ide sendiri Tapi Suyin tampaknya yang lebih bertanggung jawab di sana Poin keempat Metal banding Suyin mirip dengan pergerakan water banding Ini poin yang lebih masuk akal ya Beberapa orang telah menunjukkan bahwa metal bandingnya Suyin itu sangat cair Hampir seperti pengendalian air Gaya bertarungnya itu tentu beda dengan Lin Yang paling menonjol saat mereka bertarung sendiri Kita melihat serangannya itu mengarahkan Mengarahkan Dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan kasar Jadi begitulah guys Gua sih yakin Kalo Suyin itu adalah putri Soka Bagaimana menurut kalian semua? Percaya gak kalo misalnya Soka itu ayahnya Suyin? Jadi Soka singgur dari Soki? Leave a comment ya guys Gimana menurut kalian? Apakah bener Soka? Atau mungkin orang lain? Soka? Soka? Soka?